Autoritas Bandara Juanda melarang keberangkatan 16 penerbangan komersial terkait izin Selasa 6 Januari 2015. Meski larangan dicabut usai perizinan dari Kemenhuk turun, insiden tetap berimbas pada jadwal penerbangan di Bandar Soekarno-Hatta selama hari Selasa. Salah satunya pada jadwal maskapai Trigana Air IL-708 Rute Jagata Pangkalan Bun. Pesawat mengalami keterlambatan atau delay selama kurang lebih 10 jam. Hal ini tak ayal dikeluhkan 162 orang penumpang yang seharusnya sudah bertolak dari Soekarno-Hatta pukul 9 lebih 15 Selasa pagi. Salah satunya Suradi yang berencana ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk acara keluarga. Bandara Soekarno-Hatta melalui maskapai penerbangan Trigana ini ya merasa jenuh sih menunggu karena ada keperluan dengan keluarga di Pangkalan Bun juga. Dan mungkin kami juga merasa agak capek juga di perjalanan ini. Pesawat Trigana Air yang melayani Rute Jakarta Pangkalan Bun terlambat berangkat karena harus menunggu armada yang sama terbang dari Surabaya ke Pangkalan Bun. Pantauan tim Detik TV pesawat Trigana Rute Surabaya Pangkalan Bun baru bertolak kembali ke Jakarta pukul 17 lebih 30 menit. Selasa 6 Januari 2015, staf khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Juraid menjelaskan pada Detikom, larangan terbang ke 16 pesawat komersial merupakan langkah kehatian pasca kesilakan yang menimpa pesawat Air Asia KZ8501 Rute Surabaya-Singapura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.